Bola itu bukan hanya 11 tahun 11 yang bertarung di lapangan, tapi ada banyak elemen yang menentukan sebuah keberhasilan. Dia selalu bilang, trust the process, trust the process gitu kan. Perubahan itu kan nggak bisa dalam waktu setahun atau dua tahun gitu loh untuk sebuah sepak bola. Oleh sebab itu kembali lagi saya ingatkan melalui setelah raga, saya tahu ada anak muda namanya Erick Tuhir gitu, saya ajak Erick, ayo kita perbaiki ini. Bertemu dengan Pak Erick waktu itu saya pikir bisa dibilang 20 tahun yang lalu ya. Kedekatan itu semakin terlihat ketika beliau memberikan saya wartawan Indonesia pertama yang diberi sesi khusus wawancara eksklusif ketika dia menjadi presiden Inter Milan. Kita berbicara, diskusi, banyak ide-ide yang saya pikir ini, ide ini kalau diterapkan di sepak bola Indonesia atau olahraga secara keseluruhan, kita bisa maju loh. Cuma memang harus diakui tidak bisa semua strategi di luar sana bisa diterapkan di sepak bola di Indonesia. Sepak bola itu bukan hanya 11 tahun 11 yang bertarung di lapangan, tapi ada banyak elemen yang menentukan sebuah keberhasilan. Jadi saya, ini karyawannya Pak Erick Tuhir di Mahaka Group, bergabung dengan Mahaka pada tahun 2001. Jadi boleh dibilang sampai sekarang sudah hampir 22 tahun. Saya kebetulan memang ikut proses beliau menjadi pemilik intern itu dari awal sekali gitu loh. Kalau nggak salah 15 November, kalau ikut 13. Ketika Pak Erick kembali ke Inter Milan pada tahun 2013, saya pikir ada banyak orang, saya tahu ada banyak orang yang berpikir, siapa orang-orang dari Indonesia, siapa orang-orang dari Indonesia yang datang kembali untuk melakukan klub Italian, dan dia juga membawa orang-orang dari Amerika. Bagaimana dia tahu bagaimana membuat klub kita di Italia berhasil lagi? Beliau ingin menjadikan Inter sebagai sebuah klub yang sustain. Sustain itu apa sih? Mungkin kan kayak kita membangun sebuah rumah, kita bangun fondasi dulu agar rumah itu kuat gitu loh. Nah, PR atau objektif yang Pak Erick tekankan waktu itu adalah bagaimana Inter dapat menjadi sebuah klub yang sustain, baik di lapangan ataupun secara komersial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Erick dalam mewujudkan objektif itu adalah misalkan dengan merekrut beberapa profesional yang memang ekspert di bidangnya masing-masing ya, misalkan dari sisi sponsorship, dari sisi stadium revenue, dari sisi ticketing, dari sisi social media gitu. Waktu itu kita merekrut orang-orang dari Manchester United, dari Apple, dari AEG, untuk membantu membuat fondasi yang kuat bagi sebuah klub itu. Waktu jadi gubernur itu memang bertekad ya, bahwa sepak bola itu bisa menjadi pempersatu masyarakat. Nah, Jakarta ini adalah miniaturnya Indonesia. Di sini semua suku terwakili, termasuk pemunggah-pemunggahnya tentunya ya. Lalu semua agama terwakili. Tapi perpindah-pindah itu ada semua di Jakarta, termasuk generasi mudanya. Bagaimana saya menyatukan itu adalah sepak bola. Oleh sebab itu, kembali lagi saya ingatkan, mulai selera raga, saya tahu ada anak muda namanya Eric Thohir gitu. Maksud saya ajak, Eric, ayo kita perbaiki ini. Saya juga sampai mengajak dia mencari pemain-pemain dari Argentina itu ya. Pemainnya, pelatihnya itu saya rekrut dari sana. Itu tapas hijau menjadi juara liga. Pertama kali. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang ini masih keseberatan segani ya, di tingkat nasional, masih di tapan atas. Di 2011, saya dikenangkan dengan Pak Glenn. Dalam seminggu ada tiga kali lah. Dua kali, ada tiga kali. Pertemuan terus, karena harus menyakitkan. Pak Glenn juga, Pak Eric itu juga ya, memberikan pengarahan di situ. Akhirnya terwujud lah, sampai sekarang. Jadi versi yang terbaik. Hal terberat dari menjadi pemimpin, terutama di Persib ini, adalah bagaimana menjaga konsistensi antara visi, misi, dengan praktek di lapangan. Karena walaupun praktek di lapangan itu perlu banyak penyesuaian, cuman penyesuaiannya tetap dalam koridor visi dan misi. Nah ini peran dari leadership itu dipentingkan sekali. Mereka berdua dengan sangat clear memberikan target ke saya. Tangani masalah sponsorship, masalah hubungan dengan para birokrat dan juga sosok-sosok politik, dan juga hubungan dengan Bobo Toh. Di 2014, juara Liga. 2015, juara Piala Presiden. Itu harus ada kesenambungan antara pemain, pelatih dengan manajemen, itu harus harus benar-benar menyatu ya. Hanya olahraga apapun juga, apalagi sepak bola, saya bilang. Ini yang harus mempersatukan bangsa. Kesatuan-persatuan, persaudaraan, persahabatan, ada di sini. Pak Eric, saya sebenarnya kenal sudah cukup lama, karena beliau di Mahaka ya, waktu itu kan karena saya di agensi, ini memang bisnis partnership, bahkan ada beberapa bola, pertandingan bola, lalu ada berbagai event-event sports juga, kita berkolaborasi. Saya pernah ada satu proyek besar, membangkitkan PSSI dengan Pak Eric, tapi ini sudah lama sekali, sebelum beliau menjadi menteri. Saya bersama Pak Mensesnek, diminta oleh Pak Presiden, untuk mengawal proses mitigasi, pasca pembekuan PSSI oleh, Mentora, dan kemudian di-band oleh Tifa. Karena itu, saya waktu itu, minta, nasehat dan bantuan Pak Eric, untuk menghidupkan kembali, turnamen bola, yang pasca dikepukukan, Liga Indonesia dihentikan. Karena banyak pemain, pelatih, klub, yang memang, mengendaki, supaya, mereka tetap bisa bermain. Waktu itu, Piala Presiden, Piala Sudirman, dan juga Piala Kapol, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu di, aduh, ratusan kota itu, 200 sekian kota, kalau saya nggak tahu, 230 pertandingan. 230 pertandingan, di berbagai kota, dan itu, skala besar sekali itu. Jadi itu membangkitkan lagi, euforia bola, dan juga, pastinya, membangkitkan ekonomi juga. Karena kan yang, dari kegiatan ini, juga ekonomi masyarakat, juga ini ya, pemerataan ekonomi. Kita juga minta, Pak Eric, agar FIFA, dalam proses pasca, PSSI dibekukan oleh pemerintah, kelab-kelab mendorong, Kongres luar biasa. Nah, kita ingin, FIFA, turut mengawasi, proses KLB itu, supaya betul-betul, bisa melahirkan, proses pemilihan, ketua PSSI, yang objektif. Dan waktu itu, karena bantuan Pak Eric, kemudian FIFA, turun tangan, ya, dalam mengawasi, jalannya, Kongres luar biasa PSSI. Sehingga, berjalan dengan baik, dan waktu itu, memilih, ketua, yang memang, diusulkan oleh, klub-klub besar, anggota PSSI. Pemerintah ingin menyampaikan, rencana besar, untuk membangun, industri sepak bola. Waktu itu, kami titipkan, konsep pengembangan industri bola, ke Pak Eric. Nah, sekaligus, waktu itu, saya minta tolong, ke Pak Eric Tohir, untuk melobi, Presiden FIFA yang baru, termasuk, juga menyampaikan, surat, dari istana, mengenai rencana, pengembangan industri, bola, di tanah air. Dan, enggak banyak orang tahu, bahwa, ada peran Pak Eric, ada kontribusi Pak Eric, dalam pengelolaan manajemen. Satu hal yang saya juga suka, dia bertanya, usul kamu apa? Menurut kamu, ini bagus. Ini gimana? Pemainnya gimana? Kalau saya, taruh begini, setuju enggak? Menurut kamu bagus enggak? Potensi besar, harus diikuti dengan, desain yang besar, sebuah, pencapaian itu, tidak akan terjadi kalau masing-masing orang melihat dengan sudut matanya masing-masing berbeda. Dia selalu bilang, trust the process, trust the process, gitu kan. Perubahan itu kan, enggak bisa dalam waktu setahun atau dua tahun, gitu loh, untuk sebuah sepak bola. Mencoba melihat, apa sih yang kita bisa, explore gitu loh, bagaimana, bisa memberikan kontribusi. Meskipun, misalkan kontribusinya itu, kecil ya, tapi, at least we do something, gitu kan. Kita adalah potensi market yang luar biasa. Kalau ini dikelola dengan baik, ini harusnya menjadi sebuah momentum, bagaimana sepak bola di Indonesia itu bisa menjadi powerful, luar biasa, menyatukan banyak perbedaan. Kekuatan kita adalah, potensi kita adalah ini, dimulai dari pemain, dimulai dari klub itu sendiri, dimulai dari elemen yang ada di sekitar klub, termasuk supporter, termasuk komunitas di sekitarnya. Dan itu, cara melihat itu kan, tidak serta-merta ada, kalau tidak ada pengaruh, dari masukan, dari orang-orang yang mempengalaman, seperti Pak Aery. Dia tidak melihat, sesiapa yang lebih penting, dari sesiapa yang lain, dia tidak melihat sesiapa yang lebih penting, dari sesiapa yang sendiri. Tentu saja, orang-orang mempengaruhi, yang lebih penting, di rakyat, dan objektif, yang lebih penting, yang lebih penting, daripada di tempat lain, dan itu harus disatukan dengan cara mengelola sebab pengelola dengan baik. Melihat potensi, tidak cukup dengan bakat, bakat ini harus dikelola dengan baik, dengan cara apa? Pemikiran. Kalau itu bisa disatukan dengan tujuan Indonesia-nya, Garuda-nya ada di dadaku, itu bisa menjadi potensi yang luar biasa. Yang pasti Pak Aery punya passion yang sangat tinggi terhadap olahraga, dan dia berkomitmen. Jadi kalau sudah punya penugasan, ya dia akan melakukan his best effort untuk berbuat yang terbaik. Karena saya kan banyak yang melihat juga, belum tentu semua orang punya komitmen yang seperti beliau. Jadi dengan kesuksesan-kesuksesan yang pernah dia capai, tentunya ke depan saya berharap, karena usianya masih muda, mau mengabdikan dirinya lagi, kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa. Terima kasih telah menonton!